Halo, selamat siang semua. Selamat siang, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Tahmatul Ayunda Putra, pejabatnya di Pandu Atul. Teman-teman bisa Pandu Atul. Pandu Atul atau biasanya saja, senyamannya saja Pandu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelajaran matematika. Jadi beberapa kali pertemuan ke depan untuk pelajaran matematika akan saya bimbing. Nah, untuk hari ini, pertemuan pertama, kita akan membahas tentang modul 1. Jadi teman-teman semua sudah memperoleh modul 1, segera coba dibuka modul 1-nya. Kita akan membahas tentang modul 1. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam atau lebih linci lagi, kita buka dulu ya. Apa saja sih isinya dari modul 1 ini? Teman-teman bisa lihat di layar ya, di screen yang sudah saya berikan. Nah, di modul 1, kita akan menyelesaikan 4 unit. Ya, unit 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 unit ini akan kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Nah, saya harap teman-teman semua bisa mengikuti pembelajaran pada pelajaran matematika ini. Nah, di sini kita tidak perlu seris-seris atau terlalu fokus gitu ya, teman-teman. Mungkin semuanya punya kesibukannya masing-masing. Nah, di sini kita cukup membaca modul dan mengikuti latihan-latihan yang ada di modul tersebut. Nanti bisa teman-teman kumpulkan di link yang telah diberikan. Nah, teman-teman bisa buka modul ini lagi, kan modulnya sudah diproleh. Teman-teman bisa buka modulnya, dikelajari, dilihat. Apa saja yang akan dibahas. Yang paling penting sih, teman-teman, bagaimana keseriusan dan niatnya, semangatnya. Semangat itu yang paling penting. Kalau kita tidak semangat atau tidak ada niat, pasti semuanya juga tidak akan. Mau kegiatannya segampang apapun, semudah apapun. Namun, kalau kita tidak semangat mengerjakannya, pasti terasanya akan susah, akan berat. Makanya kita harus selalu semangat dalam melaksanakan apapun. Kita capai, apa tujuan kita sebenarnya mengikuti kerja paket B ini? Apa tujuannya? Kita kembali lagi ke tujuan kita. Apa yang kita korbankan, apa yang kita inginkan, akhir dari proses ini. Di modul satu ini, kita akan membahas tentang bilangan dan himpunan. Bilangan itu ada bilangan, di bilangan itu kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa itu pengertian bilangan bulat? Ada bilangan perpangkat, bilangan pecahan, dan himpunan. Modul ini sudah lengkap. Di modul ini semuanya sudah tersedia penjelasan dan contoh soal, serta latihan-latihan yang akan membantu teman-teman dalam belajar. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar juga ya, ini tentang materi-materi ini waktu pelajaran di sekolah umum biasanya. Nah, tapi di sini kita mengulang lagi, mengulang lagi dan melihat kembali. mengingat hasilannya kayak flashback ya. Mengingat kembali apa saja itu yang tentang bilangan bulat. Ini modulnya ada macam-macam, ada di sini sudah jelaskan dari unit 1 sampai unit 4. Unit 1 itu tentang bilangan, apa itu bilangan bulat, bilangan pecahan, dan mengurutkan bilangan. Contohnya unit 2 tentang operasi hitung, pengumulangan, penjumlahan, pembagian, dan sebagainya. Nah, di sini seperti di unit 1 itu dijelaskan. Apa itu bilangan? Di sini kan dijelaskan contohnya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita selalu dihadapkan dengan bilangan. Nah, itu bilangan bulat positif, maupun itu bilangan bulat terpengat. Nah, untuk lebih memudahkan pembelajaran kita pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini, tepatnya saya sudah merangkum dari, dengan satu tampilan. Sebentar saya sering dulu ya. Sebentar. Teman-teman bisa sambil menunggu, bisa dibuka-buka dulu modulnya ya. Nah, di sini. Saya sudah berikan, ada di unit 1. Kita akan belajar ini dari unit 1. Unit 1 ini kita akan mengenal tentang bilangan bulat. Bilangan bulat yang, ada 2 ya. Bilangan bulat itu, bilangan bulat itu ada di bagi menjadi 2. Bilangan bulat positif, bilangan bulat positif dan bilangan, bilangan, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, contohnya apa di sini bilangan bulat positif? Nah, bilangan bulat positif itu bilangan yang dari 0 sampai ke kanan. Jadi di sini kita lihat ini. Ada garis bilangan ya. Kita ketahui garis bilangan. Garis bilangan untuk yang di sebelah kanan, itu adalah yang di sebelah kanan, itu adalah positif. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah negatif. Nah, kita bisa tulis di sini. Ya, dari 0 habis 0 itu 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Dan seterusnya ini bebas ya, sampai ujung. Nah, di sebelah kiri 0 itu ketemu dengan negatif 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di bilangan bulat positif itu adalah bilangan dari kanan. Dari kanan 0. Nah, bilangan bulat negatif itu dari kiri 0. Ya, itulah contoh dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ada 2, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, di bilangan kita ada belajar tentang membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan, untuk membandingkan bilangan ada 3 tanda yang wajib kita ketahui. Yaitu kecil dari, besar dari, dan sama dengan. Nah, untuk mengingat kita lebih gampang kita mengingat, oh, kita mau pakai kecil atau besar ya, kecil atau besar ya. Ada triknya. Caranya adalah, ingat kita kalau lagi makan ya. Namun kalau kita lagi makan, kalau kita makan pasti kita pengen yang besar ya. Atau yang banyak. Nah, kita harus tahu dulu bilangannya, angkanya itu mana yang lebih besar. Nah, kalau dia lebih besar, mulutnya hadap ke angka yang lebih besar. Mangatnya nih, kayak gini nih. Angkanya ini lebih, mulutnya lebih, bukanya ke yang besar. Contoh, 2 dengan 3 mana yang lebih besar? 3, berarti makan 3, kayak gini. Jadi dia lebih makannya ke 3. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Biar kita sesungguhnya. Nah, bilangan itu, bilangan apabila dia semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Jadi kalau dia angkanya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Artinya apa? Kalau bilangan bulat positif, pasti kalau dia 4, pasti 4 itu lebih besar angka nilainya di ketimbang angka 1. 4 itu lebih besar ketimbang angka 1. Namun, beda dengan negatif, kalau bilangan negatif, angka yang mendekati 0 lah yang paling besar nilainya. Contoh, min negatif 4 dengan negatif 1. Itu yang paling besar adalah negatif 1. Kenapa? Karena negatif 1 itu mendekati 0. Jadi patokan kita adalah 0. Teman-teman harus diingat aja, kalau dia bilangan positif, angkanya semakin ke belakang, semakin besar, semakin ke ujung. Kalau bilangan bulat negatif, angka yang di belakang ini semakin kecil, itu akan dia, nilainya akan semakin besar. Karena dia kalau angkanya semakin kecil, maka dia akan mendekati 0. Kalau dia mendekati 0, nilainya pasti lebih besar. Kita kembali lagi ke contoh soal kita tadi. Negatif 1 dengan 1. Mana yang lebih besar? Otomatis yang paling besar, kalau ada dua bilangan yang beda, tanda seperti ini, tanda positif dengan tanda negatif. Yang ini tanda positif. Ini tanda negatif. Tanda positif itu di depannya. Yang paling di depannya ini adalah tanda positif. Tapi positif itu tidak perlu ditulis di depannya, hanya tanda negatif saja. Tapi kalau dia tidak ada tanda seperti ini, ini adalah bilangan positif. Nah, bisa kita lihat di sini, negatif 1 dengan 1. Pasti yang akan lebih besar adalah angka yang positif. Berarti positif yang akan dibesar. Nah, jadi kalau ini bacaannya adalah 2 kecil dari 3. Kecil, K. Kenapa kecil? Berarti ini tandanya kecil. Bisa dikasih, ingat aja, kalau kita kasih angk garis di sini, berarti nguruf K. K itu kecil. Kalau kita kasih garis di depannya, B. B itu besar. Jadi dengan seperti itu kita kira menikmati. Nah, lalu, contoh soal yang ketiga. Yang tiga dengan min empat. Lihat. Walaupun ini ada tandanya positif dengan negatif, pasti otomatis yang paling besar adalah selalu positif. Kalau positif dibandingkan dengan negatif, itu nilainya yang paling besar adalah selalu positif. Berarti ini tidak otomatis. Ini kita makan. Bagaimana kalau misalnya tandanya sama negatif-negatif? Contohnya, negatif 2 dengan negatif 3. Nah, ini tidak lagi ceritanya. Ini 2 dengan 3. Yang paling besar adalah 3. Tidak berlaku untuk yang negatif, bilangan negatif. Bilangan negatif, angkanya yang paling kecil itu yang paling besar. Nah, berarti mana yang paling besar antara negatif 2 dengan negatif 3? Yaitu negatif 2. Ini dimakan. Oke. Nah, bisa itu ya. Kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Nah, sekarang bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu kita bisa lambangkan dengan ini pecahan. Pecahan itu adalah pembagian. Pembagian dari satu buah utuh benda. Contoh ini. Kita akan membagi satu buah tiza. Dibagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagiannya berapa itu? Berarti ini satu bagian. Ini namanya satu bagian. Nah, berarti kalau untuk satu bagiannya bisa disebut dengan satu dari berapa bagian semuanya. Berarti satu dari empat. Seper empat. Satu per empat. Satu itu adalah pendilang. Empat itu adalah penyebut. Jadi, kita bisa buat satu per empat. Nah, dalam pecahan, dalam garis bilangan, dalam pecahan itu ada dari nol lagi. Tetap semuanya berawal dari nol. Ini kita menggunakan dari nol. Nah, setelah nol itu ada satu per empat. Setelah satu per empat, ada satu per dua. Setelah itu ada tiga per empat. Nah, begitu juga yang negatif. Ada negatif setengah. Eh, negatif seperempat. Sorry. Nah, habis itu negatif tiga per empat. Nah, istilah yang setengah, seperempat, dua per tiga, satu. Ini kan sudah familiar ya dalam kehidupan kita saya. Ya, kita bisa pakai saat kita berbelanja ke pasar atau kemana. Jadi, ini sudah bisa lah kita pahaminya. Nah, lanjut. Nah, lanjut operasi hitung bilangan. Nah, operasi hitung bilangan, contohnya ini contoh yang sangat-sangat sederhana sekali. Satu tambah dua, ya pasti kita akan tahu. Satu tambah dua itu tiga. Nah, tapi kalau dalam garis bilangan kita harus buat dulu. Dalam garis bilangan itu kita akan buat dulu garis bilangan. Nah, buat garis bilangannya seperti ini. Nah, berarti satu. Satu itu kan positif, berarti di sini. Kita selalu berpatokan dari nol. Berarti kita tarik dari sini ke nol. Nah, satu. Terus dua. Berarti dari nol ke dua. Nah, kita patokan kan satu tambah dua. Berarti dari sini kita hitungnya dua ke ujung dua. Jadi, di sini nambah lagi jadinya. Berarti dari nol, titik nol, sampai ke ujung tanah ini adalah panjangnya adalah di tiga. Seperti itu. Jadi, satu tambah dua, tiga. Itu dengan cara garis bilangan. Nah, lalu soal nomor dua. Tiga ditambah ke negatif satu. Tiga tambah satu. Tetap kita kasih nol di sini. Satu, dua, tiga. Di sini negatif satu. Negatif dua. Negatif tiga. Nah, tiga. Berarti ke kanan. Tiga. Tiga langkah ke kanan. Lalu dikurang. Kalau kurang ditambah negatif satu. Berarti kalau negatif satu, ke kiri. Ke kiri adalah satu langkah dari tiga ini. Berarti ke sini. Satu langkah. Berarti di mana letaknya itu? Dua. Berarti tiga ditambah negatif satu sama dengan dua. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa juga ingat bahwasannya di satu garis bilangan itu. Di operasi hitung bilangan. Ada yang namanya sistemnya. Dihat ya. O. B. Sama itu positif. Sama itu positif. Beda itu negatif. Nah, ini berlaku nanti pada saat teman-teman menghitung perkalian yang pembagiannya. Contoh ini. Kalau dia ketemu nih positif dengan negatif. Bukan beda ini. Beda tanda. Kalau beda tanda berarti hasilnya pasti negatif. Artinya apa? Coba tetap buat di sini. Kan kita taruh nih tiga. Tiga tambah negatif satu. Kita harus jadikan dia satu tanda saja. Berarti tiga positif ketemu negatif. Ini beda. Ini positif, ini negatif. Ini beda tanda. Berarti hasilnya adalah negatif. Berarti dikurang satu. Tiga kurang satu sama dengan dua. Seperti itu. Nah, lanjut. Lanjut dengan tiga dikali negatif empat. Tiga kali negatif empat. Tiga kali negatif empat berarti positif dikali negatif itu beda tanda. Kalau beda tanda pasti hasilnya negatif. Tiga kali empat. Dua belas. Nah, lanjut. Negatif ketemu negatif. Negatif kali negatif berarti positif. Empat kali tiga sama dengan dua belas. Nah, lalu. Nah, kalian ingat. Sapo B ini kalau dia sama tandanya berarti hasilnya positif. Kalau dia beda tanda, hasilnya adalah negatif. Berarti negatif dua belas dibagi tiga sama dengan negatif empat. Lalu negatif dibagi negatif. Kalau tadi Sapo B ini. Sama itu positif. Beda itu negatif. Nah, kalau dia sama pasti hasilnya positif. Berarti lima belas bagi tiga sama dengan lima. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke unit tiga. Untuk yang di unit dua, teman-teman bisa lihat lagi modulnya. Jadi modul itu sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah dan cara-cara cepatnya juga sudah dijelaskan di situ. Dan teman-teman bisa kerjakan latihan yang ada di modul. Ya, latihan alaman. Setiap unit itu ada latihan soalnya. Yang kerjakan yang judulnya latihan saja. Ya, dikerjakan di polio. Lalu dikumpulkan di link yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, sifat-sifatnya ada empat. Yaitu P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P dalam kurung M ditambah N. Jadi pangkatnya ini ditambah. Nah, ini hanya berlaku kepada kalau pangkat yang di P ini sama-sama. Ya, nilai angkanya sama. Tidak bisa berlaku untuk yang berbeda. Contohnya ini. Tiga pangkat dua dikali tiga pangkat tiga. Ini kan sama-sama tiga. Ini kan sama-sama tiga. Sama-sama tiga. Berarti kita tulis tiga. Jangan dikalikan dulu. Jangan dikalikan tiga kali tiga seginian. Jangan dikalikan tiga. Nah, baru ini dua tambah tiga. Dua tambah tiga. Berarti tiga pangkat lima. Seperti itu. Lalu, misalnya P pangkat N dibagi P pangkat N. Nah, sama kalau dia dibagi dikurang. P. Berarti P-nya empat. Empat bagi empat pangkat empat dibagi empat pangkat dua. Berarti empat yang kurung empat dikurang dua. Sama dengan empat pangkat dua. Lalu, nah P pangkat N dalam kurung pangkat N. Jadi, pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya itu dikali P, M kali N. Nah, contohnya P, dua pangkat tiga, pangkat dua. Sama dengan, dikali dua pangkat, dua kali tiga kali dua, enam. Berarti baru dicari hasil. Nah, lagi sifatnya M. Nol pangkat M. Itu sama dengan nol. Karena M tidak sama dengan nol. Jangan disamakan M dengan nol. Seperti ini untuk bilangan pangkat, sifat-sifat pangkat itu ada lagi di pembahasan di modul. Nah, sekarang selanjutnya adalah unit empat. Kita akan bahas unit empat, yaitu himpunan. Himpunan atau sama dengan kumpulan. Himpunan itu sama dengan kumpulan. Nah, contoh nih, T merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari lima. Nah, bilangan asli yang kurang dari lima itu berapa? Bilangan asli itu dimulai dari satu. Berarti satu, dua, tiga, empat. Lima dimasuk nggak? Tidak. Lima itu termasuk. Karena apa? Karena dia kurang dari lima. Berarti lima nggak dimasuk. Nah, ini adalah himpunan kota di Pulau Jawa. Nah, himpunan kota di Pulau Jawa itu apa aja contohnya? Contohnya ya. Apa aja itu misalnya Bandung. Bandung. Lagi Depok. Lalu Bekasi. Seperti itu ya. Dan bisa juga Solo. Nah, kalau misalnya ada, misalnya ya, contoh. Contoh, di sini ada Batam. Batam termasuk himpunan kota di Pulau Jawa nggak? Tidak. Salah. Berarti Batam bukan, tidak termasuk himpunan. Nah, itu sudah sedikit pembahasan dari setiap unit. Jadi, unitnya ada empat. Yang pertama itu membahas tentang mengenal bilangan. Yang kedua itu operasi hitung. Yang ketiga adalah bilangan pangkat. Dan yang keempat adalah himpunan. Sekarang kita kembali lagi ke modul. Kita kembali ke modul. Kita lihat di modulnya tadi. Kita... Nah, kita lihat di modul. Nah, sini kan dijelaskan ada lengkap kan ya. Nah, ada menyatakan bilangan buat dalam kehidupan sehari. Ini ada termometer. Ini termometer. Ini termometer yang biasa dipakai ya. Nah, bisa dilihat nih. Disini, ini contoh soal. Nah, contoh nih. Dua dengan tiga. Ini ada jawabannya, ada kunci jawabannya juga disini. Dijelaskan juga nih kunci jawabannya. Ada bilangan pecahan. Nah, tadi yang seperti kita bahas tadi kan ada disini harusnya negatif. Seper empat. Disini ada seperempat. Seperempat. Disini ada tiga perempat. Begitu ya, teman-teman. Nah, ada pecahan dua per tiga dua. Dua per tiga dua ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dua. Berarti satu per tiga dua. Dua bagi dua, satu. Tiga dua bagi dua, enam belas. Satu per enam belas. Satu per tiga dua. Terima kasih. Kita lanjut, contoh tadi. Kita cari yang lanjut. Jadi modul ini sudah lengkap ya, semuanya sudah ada penjelasannya juga. Nah, teman-teman bisa mengejarkan lakihan-lakihan ini. Lakihan-lakihan ini di tahun 22. Nah, coba kita lihat ya. Nah, lihat nih. Nyatakan dalam bentuk bilangan berat 10 langkah ke depan. Berarti kalau 10 langkah ke depan, kalau dia maju, kalau dia maju itu sama dengan positif. Kalau mundur, nah, kalau mundur itu sama dengan negatif. Nah, kalau dia geser ke kiri, ke kiri berarti itu 2 langkah geser samping kiri, berarti 2 langkah negatif, 2. 10 langkah ke depan, 10 langkah ke depan berarti positif, positif, Seperti itu ya, teman-teman. Nah, berarti naik 8 lantai ke atas, 8 naik, kalau naik, sama kata di naik, itu sama dengan positif, turun, sama dengan negatif. Nah, bisa kita lihat di sini. Naik berarti naik, ke 8 ke atas, berarti positif ke 8. Nah, ini bisa lagi teman-teman kerjakan nih, letakkan ke tanah masing-masing dalam satu garis bilangan. Kita buat garis bilangan, lalu, terus kita kasih garis, titik, terus setengah, negatif setengah, berarti negatif setengah di sini. Ya kan? Negatif 1, 1 per 4. Nah, itu. Berarti kan di sini tadi kan negatif 1 per 4. Di sini 0. Ini 1 per 4. Ini 1 per 5. 3 per 4. Ya, teman-teman, bisa dilihat lagi nantinya.